Aktif Juliari Batubara selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada minggu sore Pasca menyerahkan diri pada pukul 2 dini hari Juliari ditahan di rutan KPK Cabang POM dan Jaya Guntur Sementara tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen kementerian sosial ditahan di rutan Isu tentang bantuan sosial atau bantuan sosial ramai menjadi perbincangan Termasuk saat tempat capres kelima yang digelar KPU Republik Indonesia minggu 4 Februari 2004 Calum Presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Kompak mengkritik keras soal pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah Jokowi Terkait pembahasan itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI KS Angpang Arep Setuju, Bansos diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu Tetapi Kaisa melontarkan sindiral untuk kasus korupsi dana Bansos yang terjadi saat masyarakat sedang sulit Ia mencontohkan kasus yang pernah menjerat Menteri dari PDIP Juliari Baltubara Mungkin kan sekarang lagi dipermasalahkan Tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika Bansos ketika COVID itu dikorupsi Kaisang turut memuji penampilan Prabowo Subianto dalam debat kelima capres Adik Ibran Raka Buming Raka ini menilai Prabowo banyak menyampaikan solusi persoalan bangsa Ganjar tak tersindir Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Merespon ketum PSI KS Angpang Arep yang menyebut Jika Bansos yang dikorupsi saat masa COVID-19 lebih berbahaya dari politisasi Ganjar merasa masalah tersebut harus sama-sama diberantas Terkait pernyataan Kaisang tersebut, Ganjar Pranowo mengaku tak merasa tersindir Ganjar mengungkapkan kasus korupsi harus disikap tidak peduli siapapun yang melakukannya Secara sah dan meyakinkan melakukan tindak bidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Sesuai dakwaan alternatif pertama Yaitu pasal 12 huruf B Junto pasal 18 atau pasal 11 Junto pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak bidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP Kuasa hukum Juliari menyatakan memilih untuk berpikir dahulu mengenai putusan dari majelis hakim tersebut Sebelumnya Jaksa KPK menutup Juliari 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan Selain pidana pokok, Jaksa KPK menutup Juliari Batubara dihukum membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar rupiah Dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak bidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum Dua, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Dengan pidana penjara selama 12 tahun Dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan Tiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Untuk membayar uang pengganti Sejumlah 14,597 juta Terima kasih telah menonton